Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ideanya dugaan gurita korupsi di istana Di era Joko Widodo meraja lelak Mulai dari kasus Jiwasraya sampai dengan Harun Masiko Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Muslim Arbi Dalam pernyataannya kepada redaksi Suara Nasional pada hari Jumat 28 Februari Ketika kasus Jiwasraya di DPR gagal dan Kejaksaan Agung Tidak ada progres dalam kasus perusahaan asuransi negara Kata Muslim, dugaan pelaku kasus korupsi Jiwasraya Menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Berlindung di istana agar tidak diperiksa karena kasus Jiwasraya Menurut Muslim lagi, kasus Harun Masiko yang melibatkan Seksyen DPPBDIP Hasto Kristianto Tidak ada kejelasan juga Karena apa? KPK sudah dikendalikan oleh partai penguasa Sehingga KPK tidak pernah independen lagi Seperti diketahui bahwa hal yang aneh terkait dengan kasus korupsi Jiwasraya Mantan bos Jiwasraya ini dikabarkan pernah masuk ke istana Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Dido mengaku heran Karena kondisi PT asuransi Jiwasraya secara tiba-tiba mengumumkan Tidak sanggup membayar polis nasabah produk JS Savings Plan Yang mencapai 12,4 triliun rupiah Bahkan ia menilai juga kerugian Jiwasraya diduga kuat karena adanya perampokan Hal tersebut dikatakan dalam sebuah video berjudul MSD Ungkap Modus Perampokan di Jiwasraya Menurutnya dugaan tersebut mengarah pada Pilpres 2019 Sebab pada tahun 2018 tidak ada tsunami ekonomi yang membuat perusahaan asuransi ini merugi Dan hal ini merupakan tempat pengambilan dana yang paling mudah, cepat Dan hitungan jam pun juga sudah mendapatkan Begitu kata Said Dido Tentang megakorupsi Jiwasraya dan juga korupsi anggota DPR Pergantian antar waktu yang mengangkut Harun Masiku Dimana menyeret nama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Menuai komentar dari berbagai kalangan Termasuk dari anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman Ia meyakini bahwa kasus Jiwasraya dan juga tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan Harun Masiku akan bertemu di satu titik nantinya Gendati keberadaan Harun Masiku tidak jelas sampai dengan hari ini Karena makin sesat, makin akan ketahuan jelas Kemana ujung dari kasus Jiwasraya Masiku dan Jiwasraya pasti akan ketemu di satu titik nantinya Rakyat akan memonitor terus Begitu kata Benny Terkait dengan titik temu antara Harun Masiku dan juga kasus Jiwasraya Benny pun enggan menjawab secara lugas Terkait dengan titik temu yang dimaksud Ia hanya mengatakan bahwa titik temu yang dimaksud adalah titik terang Sementara itu, kedua kasus ini terus berkembang di tingkatan hukum Dari kasus Jiwasraya untuk informasi hari ini Kejaksaan Agung telah menahan pemilik Hanson Internasional Benny Cokro Saputro Gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU atas Benny Cokro pun juga moncol Dalam sistem informasi penelusuran Pergara pengadilan negeri Jakarta Pusat yang dikutip dari media elektronik pada 30 Januari 2020 Gugatan PKPU dilayangkan oleh Arief Effendi Gugatan PKPU itu ditujukan kepada Oki Irwiana Savitri beserta dengan Benny Cokro Saputro Sedangkan untuk informasi perkembangan kasus Harun Masiku Penyedik KPK tertanggal 29 Januari telah melanggil Komisioner KPU Sumatera Selatan periode 2018-2023 Kelly Mariana Kelly dibanggil sebagai saksi kasus swab terkait pergantian antar waktu angkot DPR Harun Masiku KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus swab ini Yaitu Komisioner KPU Ayu Setiawan Eks Caleg PDIP Harun Masiku Serta mantan anggota waslo Kustiani Tio Ferdadena Dan seorang pihak swasta bernama Saifol Seperti diketahui bahwa kasus megakorupsi Jiwaseraya Menyangkut dugaan aliran dana Pilpres 2019 Munculnya kasus yang terjadi di perusahaan asulansi PT Jiwaseraya merupakan kejadian yang sistematis Atau kecerobohan para pihak manajemen dalam melakukan investasi yang menyebabkan kerugian sebesar 13,7 triliun rupiah Masuknya Erick Thohir menjadi Menteri BUMN dengan konsep bersih-bersih BUMN Haka menjadi batu sandungan Dalam membongkar kasus gagal bayar Dan terdapat indikasi Bahwa EW10 yang sahamnya pernah dibeli Jiwaseraya lebih dari 5% adalah PT Maka media terbuka atau ABBA Setelah muncul isu gagal bayar dari Jiwaseraya Timbulan masalah saling menyalahkan bahwa Jiwaseraya sudah rugi atau gagal bayar sejak pemerintahan sebelumnya Mencari Kamping Hitam Pupus Otomatis terbantahkan bila kita melihat laporan keuangan Jiwaseraya Sejak 2009 sampai dengan 2017 memperoleh laba Kemudian masalah muncul pada tahun 2018 dan 2019 Dan saat ini defisit lebih dari 30 triliun rupiah Perwasalahan yang menimpa PT Jiwaseraya semakin melebar kemana-mana Dan baru-baru ini pun berhambus kabar dana milik perusahaan pelat merah Digunakan untuk kampanye Presiden Jokowi Dodo dalam pemilihan Presiden 2019 yang lalu Ibarat pisau Masalah Jiwaseraya pecah tahun 2018 Kalau dikaitkan dengan Pilpres itulah yang menjadi pertanyaan Dan perlu dilakukan investigasi khusus Atau melakukan audit forensik sehingga jelas benang merah Gimana aliran dana itu mengalir Saat ini Jiwaseraya dalam proses hukum di Kejagung RI Bahkan Kejaksaan Agung mengungkapkan investasi yang dilakukan oleh Jiwaseraya Dari dana pekelolaan yang diimpun melalui produk asuransi CA Savings Point Membuat kerugian negara mencapai 13,7 triliun rupiah Jiwaseraya membuat kerugian besar lantaran berinvestasi pada sebagian aset yang buruk Dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan Dan investasi ini pun melibatkan 13 perusahaan reksadana Sebagai akibat transaksi-transaksi investasi tersebut Jiwaseraya menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 triliun rupiah Dan ini merupakan perkiraan awal Dan perkiraan selanjutnya pun akan lebih dari nilai yang tadi Persoalan Jiwaseraya harus segera diproses secara hukum Sesuai dengan prosedur tanpa intervensi dari pihak manapun Secara politik harus didorong untuk segera membentuk pansus Untuk mengontrol penanganan kasus Jiwaseraya Seharusnya kita bersama dengan rakyat untuk melakukan gerakan aksi dan gerakan kampanye Dengan bedah kasus Jiwaseraya yang sudah merugikan negara Sebesar 13,7 triliun rupiah Dugaan penipuan 500 miliar rupiah Beres krim selidiki Mendok Agus Suparmanto Penyidik kepolisian Indonesia memastikan tengah menyeridiki kasus penipuan Yang diduga telah melibatkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Sebelumnya Menteri Perdagangan Agus Suparmanto baru-baru ini Tengah dilaporkan ke Baras Krim Polri Oleh ekserkan bisnisnya yaitu seorang pengusaha Bernama Julius Isyudianto Atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan senilai 500 miliar rupiah Kata Argo Iwono Berikjen Pol di kantor Baras Krim Polri Jakarta pada hari Kamis Saat itu masih dalam tahap penyelidikan Saat ini penyidik masih meminta kederangan dari pihak pelapor dan juga saksi Untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut Kami mengklarifikasi dari saksi, pelapor dan juga barang bukti Apakah memenuhi unsur pidana atau tidak nanti kami gelar perkara Kalau naik ke pidana ya kami sidik penyidikannya Begitu katanya Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dilaporkan oleh Husdi Herman Kuasa Hukum Julius Isyudianto Ke Baras Krim Polri atas tuduhan penipuan dan penggelapan Laporan yang dibuat oleh Husdi terregister dalam nomor Laporan LP Garing B Garing 0016 Garing I Garing 2020 Garing Baras Krim Tertanggal 8 Januari 2020 Kasus ini bermula dari kesepakatan nota kesepahaman antara Julius, Agus Suparmanto dan beberapa rekanan lain terkait dengan proyek penambangan, pengangkutan dan pemuatan biji nikel Di Tanjung Buli, Maluku Utara milik PT Antem pada tahun 2000 Namun dalam perjalanannya terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak Pengajar Husdi melaporkan Agus ke Baras Krim Polri pada tanggal 8 Januari 2020 Karena kliennya tidak kunjung menerima uang damai sebesar 500 miliar rupiah yang telah dijanjikan oleh Agus Uang 500 miliar tersebut akhirnya dengan kasus sengketa pembagian keuntungan antara Julius, Agus Suparmanto dan beberapa rekanan lain yang terlibat proyek penambangan dan pengangkutan biji nikel milik PT Antem di Maluku Utara Kasus ini sendiri pernah dilaporkan ke Mabes Polri pada tahun 2014 silang Saat itu rekan Agus, Juandi Tanumi Harja sempat ditetapkan sebagai tersangka Namun kemudian terjadi kesepakatan damai antara pihak Agus dan juga Julius Saat itu Agus secara lisan telah berjanji akan memberikan 500 miliar rupiah setelah perjanjian damai ditanda tangani dan dijalankan Namun pembayaran yang dijanjikan oleh Agus tidak pernah direalisasikan Sehingga Julius melalui kuasa hukumnya pun melapor ke Baras Krim Polri Terima kasih telah menonton!